Salam Dalam Kasih Kristus Bapak-Ibu Saudara, tiap keluarga pasti memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda tentang kalau ditanya apakah harta yang paling indah, harta yang paling berharga di dalam kehidupan mereka. Walaupun kita mengenal sebuah lagu, soundtrack dari film Keluarga Cemara yang mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tetapi pasti di dalam keluarga itu sendiri ada persepsi, anggapan, pemahaman sesuai dengan apa yang keluarga itu yakini tentang apa sih yang paling berharga, apa sih harta yang paling berharga dalam keluarga mereka. Kalau kita menyebutkan, misalnya atau kalau ada keluarga yang menyebutkan bahwa harta yang paling berharga adalah yang bisa dilihat dengan mata. Apa yang dimiliki oleh mereka, misalnya mungkin benda-benda tertentu, atau mungkin juga uang, dan lain sebagainya, saya pikir itu juga tidak salah. Karena tiap keluarga punya pengalaman, punya sesuatu yang real, yang original, yang keluarga itu yakini. Tetapi saya ingin mengajak untuk kita semua ya khususnya keluarga-keluarga untuk menghayati. Bahwa dibalik beberapa hal yang mungkin buat kita, buat keluarga kita berharga, jangan lupa ada satu hal yang paling penting. Yaitu apakah peran Kristus, peran roh kudus di dalam kehidupan kita yang tetap kita anggap sebagai sesuatu hal yang paling berharga, dan mungkin juga sentral di dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena kalau tanpa pimpinan roh kudus yang hadir, yang menginspirasi kita, yang mengarahkan segala sesuatu yang kita lakukan, mungkin kita akan kesulitan di dalam menghadapi ataupun menjalani relasi dalam keluarga. Karena tidak mudah untuk satu dengan yang lainnya bisa saling menerima, saling mengerti, sampai dengan mungkin saling memaafkan, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada Kristus sebagai sentral, kalau tidak ada peran roh kudus sebagai satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga tersebut. Apakah kita masih memberikan tempat yang istimewa, tempat yang berharga, ketika kehidupan keluarga kita bukan hanya selalu atau melulu tentang benda-benda atau barang-barang yang kita anggap bisa membuat keluarga kita senang dan bahagia. Tetapi yang paling penting adalah memiliki roh kudus di dalam diri kita sebagai anggota keluarga, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat hal lain selain daripada benda-benda atau barang-barang tertentu yang memang berharga. Dan itu bisa dimulai dari menganggap bahwa keberadaan satu dengan yang lainnya dalam anggota keluarga kita itu juga berharga. Kita menganggap suami atau istri kita berharga buat kita. Kita menganggap anak-anak atau orang tua kita berharga buat kita. Sehingga itu akan menjadi satu hal yang indah yang muncul dalam keluarga kita yang menjadi satu bagian dari karya kristus, karya roh kudus yang terus bergerak, yang terus bergulir mengarahkan kita terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 14 yang bisa menjadi bagian yang kita renungkan, ibu saudara. 2 Timotius 1 ayat 14 Kalau kita dalam kehidupan keluarga sudah memiliki pemahaman tentang apa yang indah, apa harta yang paling indah, dan itu adalah keberadaan kristus, itu adalah keberadaan roh kudus di dalam kehidupan kita. Beliharalah itu. Kita percaya akan ada nuansa yang berbeda dari kehidupan keluarga kita. Tentunya nuansa yang positif, nuansa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang selalu Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Biarlah di tengah segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, kami bisa melihat, kami bisa memaknai bahwa engkau sebagai sentral roh kudus yang mengarahkan segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami sebagai satu keluarga, sebagai masing-masing anggota keluarga yang semuanya punya peran yang besar. Dan kami percaya kalau kami terus menjalani keluarga kami, kehidupan keluarga kami bersama dengan Tuhan, engkau yang akan selalu ada untuk menyempurnakannya. Inilah ya Tuhan doa kami, kami percaya engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Minta lah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkamu. Rok kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bencana-Mu. Rok kudus terus meluap di hatimu, undengat puasanya. Bawalah bencana-Mu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Rok kudus terus meluap di hatimu, undengat puasanya. Rok kudus terus meluap. Rok kudus terus meluap. Rok kudus terus meluap. Rok kudus terus meluap. Rok kudus terus meluap.